Saya perlu sampaikan, semata ini saya garis bawahi saja, bahwa kondisi penyebaran COVID-19 di Jakarta ini masih amat mengkhawatirkan. Tingkat penyebarannya masih cukup tinggi, kalau kita perhatikan lonjakan angka kasus cukup besar. Karena itu, pada seluruh masyarakat untuk serius di dalam melaksanakan pembatasan jaga jarak atau biasa disebut sekarang physical distancing untuk mencegah penularan. Jadi ini harus dikerjakan secara amat serius. Kemudian di Pemprov DKI Jakarta juga secara khusus memberikan instruksi kepada para ketua RT, RW, Dasar Wisma PKK, dan Kader PKK untuk melakukan identifikasi atas kelompok masyarakat yang rentan bila tertular COVID-19. Mereka adalah warga lanjut usia di atas 60 tahun, kemudian penyandang juga penyakit-penyakit bawaan, misalnya ada diabetes, ada penyakit jantung, ada penyakit paru, ada penyakit tekanan darah tinggi, itu di antaranya ada lagi sebagian. Jadi mereka bertugas untuk mengidentifikasi di kelingkungannya, lalu secara khusus melakukan sosialisasi cara-cara mencegah dari penularan. Dan ada sebagian dari lansia yang tinggal sendirian tanpa didampingi oleh keluarganya. Di situ harus ada pendampingan khusus dan kita sudah sampaikan kepada para ketua RT, RW untuk bisa memberikan dukungan agar mereka bisa tetap bertahan di rumah tanpa harus pergi keluar. Kenapa ini juga saya sampaikan? Karena selain data jumlah kasus yang disampaikan resmi oleh Kementerian Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga memantau data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ini adalah dinas yang mengurusi pemakaman. Di bulan Maret ini terjadi pemulasaran dan pemakaman dengan menggunakan protap COVID-19. Protapnya itu antaranya bahwa jenazah dibungkus dengan plastik, menggunakan peti, lalu harus dimakamkan kurang dari 4 jam, lalu petugasnya menggunakan APD. Sejak tanggal 6 itu mulai ada kejadian pertama, sampai dengan kemarin tanggal 29 itu ada 283 kasus. Artinya ini adalah mungkin mereka-mereka yang belum sempat dites karena itu tidak bisa disebut sebagai positif atau sudah dites tapi belum ada hasilnya. Kemudian wafat ini menggambarkan bahwa situasi di Jakarta terkait dengan COVID-19 amat mengkhawatirkan. Karena itu saya benar-benar meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta. Jangan pandang angka ini sebagai angka statistik, 283 itu bukan angka statistik, itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan. Mereka punya anak, mereka punya istri, punya saudara, dan ini semua harus kita cegah pertambahannya dengan secara serius melakukan pembatasan. Tinggallah di rumah, disiplin untuk menjaga jarak, lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi tetangga, lindungi semua. Jangan sampai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengurusi makam ini punya angka yang lebih tinggi lagi. Mari kita ambil tanggung jawab semuanya. Itu juga sebabnya kenapa kami merasa perlu untuk menyampaikan pesan yang amat kuat pada seluruh masyarakat soal ini. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan tadi. Ya, jadi disitulah sebabnya dari awal kita sampaikan bahwa bila kita berbicara tentang menjaga masyarakat, deteksi awal itu dibutuhkan. Para ketua RT, RW yang menemukan kasus bisa langsung lapor kepada lurah dan wali kota sudah menyiapkan tempat-tempat apabila ada masyarakat yang memiliki gejala COVID atau masuk di dalam kategori ODP, PDP yang harus melakukan self-isolation, mereka akan dibantu disiapkan tempat di luar pemukimannya. Ya, keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu, kami menyampaikan surat terkait dengan itu. Dan di dalam usulan kami, kami menyebutkan ada beberapa sektor yang harus tetap bisa berkegiatan. Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Itu yang kita pandang perlu mendapatkan perhatian. Saya perlu sampaikan, kesempatan ini saya garis bawahi saja, bahwa kondisi penyebaran COVID di Jakarta ini masih amat mengkhawatirkan. Tingkat penyebarannya masih cukup tinggi, kalau kita perhatikan lonjakan angka. Terima kasih telah menonton!